Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang Tuhan Yesus kasihi Sialom Bapak Ibu ada sukacita kah? Masih ada sukacita? Karena saya tidak melihat sukacita itu di wajah Bapak Ibu Ketika saya bilang sialom saya senyum dari mimbar Tapi Bapak Ibu bilang sialom tidak ada wajah sukacita Karena kalau sialom kita bilang sialom berarti ada sukacita Nah sukacita itu kita akan tampakan ketika wajah kita akan berseri Kita akan berikan senyuman ketika kita bilang sialom Tidak ada orang yang bilang sialom muka marah-marah Sialom Nah begitu baru saya lihat ada sukacita yang luar biasa Dalam wajah-wajah Bapak Ibu Jemaat Tuhan Di Jemaat Eden Tanjung Ria Firman Tuhan Tadi sudah saya bacakan Bapak Ibu mengikutinya Ayub Pasal 29 Ayat 1 sampai dengan ayat 25 Tema yang diturunkan dari Sinode Untuk Jemaat-Jemaat Setanah Papua Jemaat GKI Di Tanah Papua Keberpihakan pada yang lemah Berdampak mempersatukan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Hari ini kita sudah berada Di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua Dari tujuh minggu Yang akan kita lalui bersama Pada minggu yang lalu Kita diingatkan oleh Firman Tuhan Dari Kitab Ayub Pasalnya yang ke 10 Ayat 1 sampai dengan ayat 22 Yang berbicara Tentang penderitaan Ayub Yang dialaminya Dan bagaimana ia bertahan dalam penderitaan Dan ia bertanya kepada Allah Tentang maksud penderitaan Yang ditimpahkan kepadanya Meskipun ia tidak bersalah Nah pada minggu ini kita membaca dalam Kitab Ayub Pasal 29 Ayat 1 sampai 25 Nah Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Kitab Ayub Adalah salah satu kitab Dalam Alkitab yang mengisahkan tentang Kisah seorang pria bernama Ayub Yang diuji oleh Allah melalui berbagai penderitaan dan cobaan Ayub adalah seorang yang saleh Dan juga kaya raya Namun Allah mengizinkan Iblis untuk menguji kesetiaan Ayub Dengan cara mengambil segala yang dia miliki Mengambil harta bendanya Dan juga keluarganya Serta menimbulkan penyakit yang sangat menyakitkan baginya Ayub Pasal 29 Adalah bagian dari serangkaian pidato yang diberikan oleh Ayub dalam konteks penderitaannya Sehingga di dalam pasal ini Ayub mengenang masa lalu ketika ia merasa berkat Dan kelimpahan Allah Sangatlah menyertainya Ayub mengambarkan betapa makmur dan dihormatinya dia diantara masyarakat Dia menceritakan bagaimana dia diberkati oleh Allah Dan dihormati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya Tidak ada satupun yang perlu diimpikannya Sebab ia tidak berkekurangan Dia tidak berkekurangan di dalam segala sesuatu yang pernah diimpikan oleh orang lain Namun semua itu bisa lenyap dalam sekejap Dan bagi Ayub Hal itu sudah berlalu Sehingga pasal 29 ini bisa dianggap sebagai satu langkah mundur Dalam narasi penderitaan Ayub Dimana Ayub merenungkan masa lalu ketika hidupnya berlimpah Dengan keberkatan Kontras dengan penderitaan yang dia alami saat ini Ini menyeruti Betapa jauhnya perjalanan Ayub Dari kesejahteraan dan penderitaan yang sangat mendalam Sehingga pada intinya Ayub 29 ayat 1 sampai 25 Memberikan gambaran tentang perjalanan spiritual Ayub Yang meliputi masa kejayaan Kelimpahan Dan kemudian Konfrontasi dengan kehampaan Dan penderitaan yang sangat mendalam Ini menunjukkan perubahan dramatis dalam hidup Ayub Dan menyediakan konteks untuk pertarungan rohani Yang sedang berlangsung di dalam kitab ini Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Jika kita melihat dalam pembacaan kita Ayub 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Di ayat 1 sampai 6 Ayub ingat akan masa lalu Sebelum penderitaan Ia simpulkan betapa Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemaku Di sana ia merasakan dekatnya perlindungan Allah baginya Di hari-hari, di bulan-bulan Ayub merasakan hanya ada terang Allah seperti pelita Yang bersinar, yang menuntunnya Berjalan di tempat yang gelap Ayub simbolkan Kemakmuran seperti langkah-langkah kakiku bermandikan dadi Dan gunung batu mengalirkan sungai minyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Dadi adalah bahan makanan atau sesuatu Yang dapat dimakan dengan madi Dadi diolah dengan susu Jadi betapa Kayanya masa lalu Ayub dari kesaksian pribadinya Yang ia gambarkan dalam pembaca Terima kasih Bapak Bapak bagi orang miskin Nah dari sini Ayub juga mengeluhkan Ketika dia menyadari bahwa Keberkatan yang dia nikmati pada masa lalu Terima kasih 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 Bapak Jalan Bapak Jalan-Baku tabrak juga Kau siapa Saya Siapa Orang Jawa bilang Siapa lu Siapa gue Sutra baku kenal Bapak Ibu Kita mau belajar dari firman Tuhan Malam hari ini Dari Ayub Sehingga ringkasan Ayub 29 ayat 1 sampai 25 Adalah cerita Ayub tentang masa kejayaan, kelimpahan dan penghormatan yang dia nikmati pada masa lalu Yang kontrak dengan kesengsaraan dan kesempian yang dia alami di dalam penderitaannya saat ini Ayub merenungkan perubahan dramatis dalam hidupnya Dan mencoba untuk memahami maksud di balik penderitaan yang dia hadapi saat ini Ketika dia ada dalam kejatuhannya Ketika semuanya diambil dari hidupnya Dia pun merenungkannya Apa maksud semuanya di balik peristiwa yang dia alami Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya dan dia pun merenungkannya Kembali kepada hidup kita Kalaupun kita ada di masa-masa seperti itu Jangan kita lalu mempersalahkan orang lain Tapi bagian itu menjadi perenungan untuk kita pribadi lepas pribadi Bapak ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Memasuki minggu sengsara Yesus Kristus yang kedua Menjadi pesan penting yang bisa kita ambil dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 25 adalah Tentang menghargai dan mengenang kehidupan sebelum masa kesengsaraan Dan di dalam konteks Ayub pasal ini memberikan gambaran yang kuat Tentang kehidupan Ayub sebelum dia mengalami penderitaan yang mendalam Dan pesan penting bagi Bapak ibu saudara dan saya Di minggu sengsara Yesus Kristus yang kedua dari bagian pembacaan firman Tuhan malam ini Yang pertama Menghargai berkat Allah Ayub dengan jelas menggambarkan keberkatan dan kelimpahan yang dia nikmati sebelum penderitaan datang Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan bersyukur atas segala berkat Yang Allah berikan di dalam hidup kita Sebelum masa ujian atau kesulitan datang dalam kehidupan kita Oleh dan sebab itu gunakanlah waktu dan semua potensi yang kita miliki saat ini dengan bijaksana Selalulah menghargai berkat yang Tuhan beri dengan segala ungkapan syukur Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita Jadi kalau Tuhan suka siang itu, itu sudah Jangan mau yang lebih Lalu pada akhirnya iri dengan tetangga, iri dengan teman, iri dengan saudara Karena tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan Tapi bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih Yang kedua Menjadi penolong bagi yang lemah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Ayub membagikan bagaimana dia membantu yang lemah dan melindungi yang tertindas Bagian ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjadi orang yang membantu Dan berempati terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan Bahkan di dalam masa kejayaan kita Jangan sampai kita lupa Jika kita berada pada puncak kejayaan Dan kekuasaan kita Kita harus menolong dan membantu orang-orang yang susah dan terpinggirkan Nah bagian ini juga kadang-kadang susah Menjadi penolong bagi yang lemah Susah Karena kadang kalau kita sudah ada di puncak Orang datang minta tolong Kadang juga Aduh tidak ada Aduh tidak bisa susah untuk memberikan pertolongan Jangankan sampai mereka harus datang dan minta pertolongan Kita lihat saja Widya butuh pertolongan Sudah Spontan kita harus memberikan perhatian itu Kalau kita merasa bahwa kita bisa Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti bisa Kalau ada yang masih sulit untuk menolong orang lain Berdoa minta roh kudus Baharui hati yang keras itu Supaya kita mampu untuk menolong orang lain Yang ketiga Kehormatan di dalam keadilan dan kebijaksanaan Ayub menggambarkan sebagai orang yang dihormati karena kebijaksanaan dan keadilannya Hal ini menegaskan pentingnya hidup Dengan integritas dan keadilan Bahkan ketika kita mengalami masa-masa berkelimpahan Integritas dan nama baik pada waktu kita berkelimpahan Dan sampai nanti kita mengalami kesengsaraan kita Kita tetap menjaga akan nilai-nilai diri kita Dengan di dalam setiap waktu dan masa Kita harus tetap menjaga itu Karena terkadang Kalau kita ada dalam masa jaya Kalau kita ada dan punya Kita dalam posisi yang nyaman Yang baik, yang bagus Yang tadi awal saya sudah bilang orang semua dekat Tapi ketika kita dalam keterburukan Orang lalu menjauh dari hidup kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi Pelajaran yang keempat bagi kita dari firman Tuhan hari ini Kekuatan dalam kehidupan rohani Ayub menyatakan keyakinannya bahwa Dia akan meninggalkan warisan yang abadi Dan dipenuhi dengan kekuatan seperti pohon yang subur Pesan ini mau mengajarkan kepada kita Bahwa fondasi spiritual yang kuat Adalah kunci untuk bertahan dalam segala situasi Baik dalam kejayaan maupun penderitaan Keteladanan dan contoh yang baik Dari keimanan dan perbuatan kita Akan menjadi warisan yang indah bagi anak cucu kita Seperti pohon yang tetap subur Tanpa mengenal musim Bapak Ibu Jemaat Tuhan Perbuatan baik kita akan menjadi warisan Yang indah bagi anak cucu kita Oleh karena itu Selagi Tuhan Allah memberikan kesempatan Yang untuk kita masih ada sampai hari ini Banyak-banyaklah berbuat baik Lakukanlah hal-hal yang baik Karena apa yang kita buat Bukan untuk saja diri kita Mungkin hari ini ketong buat Ketong tidak mendapatkan balasan itu Tapi kita punya anak cucu itu Masih ada Tuhan akan membalas itu dan memberikan kepada anak cucu kita Yakin dan percaya Kalau kita tidak pernah Menyusahkan orang Maka kehidupan anak cucu kita pun Kedepan juga akan baik-baik saja Saya selalu bilang Selama saya tidak pernah bikin susah orang Saya yakin dan percaya Saya yakin dan percaya bahwa Sapung anak-anak Dom Pibba Jalang Orang Ambon bilang Dom Pibba Jalang sampai di Setang pun Tanpa lagi Dom tidak akan pernah susah Karena saya percaya Tangan Tuhan akan menolong mereka Dengan cara Tuhan Saya selalu melakukan banyak hal Walaupun saya terhadapun Kalau orang datang minta tolong Saya berusaha untuk menolongnya Karena saya yakin dan percaya Yang saya buat ini Bukan nanti dia balas untuk saya Tapi anak cucu saya Akan mengalaminya Mungkin bukan orang yang saya tolong Tapi ada orang lain yang Tuhan pakai Tuhan utus untuk menolong mereka Jadi mari semasa kita Masih diberi kesempatan untuk ada sampai hari ini Berbuatlah baik Dalam hidup kita Karena apa yang kita buat Akan berbuahkan kebaikan Dan berkat yang luar biasa Bagi anak cucu kita Yang terakhir Kelimpahan yang akan dinikmati Bapak Ibu Jemaat Tuhan Dari keseluruhannya Yang kita lakukan dalam kehidupan kita Akan ada banyak kelimpahan Akan ada banyak berkat-berkat Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Kita sudah melewati Tanggal 14 kemarin Bapak Ibu masih ingat tanggal 14 toh Kita baru ada di tanggal 18 Jadi beberapa hari kita lewati Kita sudah melewati Masa pemilu Dan ada di dalam masa-masa penghitungan suara Bagi Bapak Ibu Saudara Yang mungkin di dalam cemat ini Yang juga mencalonkan diri Baik di kota, di provinsi Dan mungkin juga ada sampai di pusat Pesan bagi Bapak Ibu Saudara Tapi juga bagi kita semua Jika nanti kekuasaan Dan jabatan ada di pundakmu Maka gunakanlah kekuasaan itu secara baik Untuk menolong orang lain Menjaga integritasmu Sebelum masa kesengsaraanmu itu tiba Karena ketika saudara ada di situ Itu bukan karena saudara jago Bukan karena saudara punya pengaruh Tapi itu karena Tuhan Tuhan yang memilih saudara lewat suara dari masyarakat Tuhan mempercayakan saudara untuk ada di situ Bukan untuk memperkaya diri sendiri Tetapi Tuhan mempercayakan saudara ada di situ Untuk melihat saudara-saudara yang lain Untuk melihat masyarakat Jadi kalau sudah ada duduk di situ Ingat bahwa kau di situ bukan kau sendiri Yang datang tusuk kopung Suara ada di situ Karena waktu kampanye Datang to Datang lalu bilang Ketong dua orang saudara to Ketong satu kampung Ketong satu suku Ketong satu jemaat Waktu menjelang pemilu Datang cari hamba Tuhan Ada di persekutuan Duduk paling depan Tapi nanti kalau sudah dapat jabatan itu Coba cari dong ada di depan atau tidak Hilang satu-satu Coba baku dapat di jalan Coba bicari di dompung kantor Kau siapa? Saya terkenal kau Kau siapa pun anak kek? Begitu to Bapak Ibu to Bapak Ibu kemarin itu Saya cerita sedikit Mau pemilihan itu Di grup itu kan dong kirim-kirim segala macam Dompunya posting-posting itu to Poster-poster Jadi di dalam grup Ikatan Dom mulai kirim Lalu Dom mulai bilang Jangan lupa pilih ketompong anak-anak negeri Saya baca-baca terus saya bilang Di dalam persekutuan itu Dan saya tidak pernah lihat orang itu ada dalam persekutuan Tapi kemarin mau pencalonan Dia bilang Ketong orang satu negeri Saya bilang untuk suami saya Coba cek list yang kemarin Waktu yang sakit Yang duka tuh Kononia Yang diakonia Yang dong ada minta Sapa pun lima puluh Sapa pun seratus Kumpul-kumpul Dia pun nama adakah Tidak Yang hanya untuk orang satu kampung Saya tidak lihat Dia mau lihat Papua besar ini Stop Dan saya bilang Untuk keluarga Tidak usah pilih orang yang begitu Dia mau suara Saya datang cari ketorang Besok dia ada disitu Dia tidak cari ketorang Bapak Ibu Penting anak-anak Tuhan ada disini Untuk melihat kesejahteraan Anak-anak Tuhan yang lain Tapi kalau untuk ada disitu Untuk memperkayakan diri Mundur dengan terhormat Lebai mundur Jangan bikin malu Tuhan Allah Jadi mari Pakai kekuasaan yang dipercayakan itu Untuk menjadi berkat untuk orang lain Supaya Dari apa yang saudara buat Mempermuliakan nama Tuhan Dan Menjawab tema perenungan kita Keberpihakan pada yang lemah Berdampak mempersatukan Dan dari semua itu Akan mempersatukan kita Dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!